Terkesan dianaktirikan dalam program pembangunan, puluhan warga Blitar Selatan melakukan aksi protes ke kantor pemerintah Kabupaten Blitar. Warga menuntut adanya realisasi pemerataan anggaran pembangunan untuk wilayah Blitar Selatan. Pasalnya selama ini wilayah itu jarang tersentuh program pembangunan dari pemerintah setempat. Sedikitnya 50 orang perwakilan masyarakat Blitar Selatan menggelar aksi protes ke kantor pemerintah Kabupaten Blitar. Warga mendatangi kantor Bupati Blitar di Kanikoro menuntut pemerintah setempat segera melakukan pemerataan pembangunan di wilayah Blitar Selatan. Warga menuding selama ini sistem penganggaran PMK Blitar dinilai kurang merata sehingga menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi masyarakat. Salah seorang warga Blitar Selatan Tarto mengatakan selama ini berbagai pembangunan, fasilitas pelayanan, serta infrastruktur di Blitar Selatan selalu kurang diperhatikan. Baik itu fasilitas pendidikan, kesehatan, ataupun infrastruktur jalan. Oleh karena itu warga mendorong pembangku kebijakan melakukan perencanaan pembangunan yang berata. Sementara itu Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso yang menemui warga menyebut sejauh ini pemerintah daerah sudah banyak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan wilayah Blitar Selatan. Meski begitu pihaknya berjanji ke depan akan memperhatikan kawasan Blitar Selatan dengan menambah jumlah anggaran pembangunan. Terkait di Blitar Selatan ini ada ketimbangan yang kami rasakan terkait fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, maupun infrastruktur jalan. Yang kami rasa untuk utamanya penopang atau bertumpu untuk meningkatkan perekonomian. Kalau jalannya enak, perekonomiannya kan ya lancar. Kalau jalannya seperti yang kita rasakan saat ini, perekonomian kita ya salah satu mengangkut, yayanya mahal. Sudah ada solusi hari ini tadi Pak? Insya Allah hari ini belum ada dan akan ditindaklanjuti dalam pertemuan berikutnya. Ya kita belanja masalah, kita dengarkan unek-unek Blitar Selatan memang kesulitan sekali untuk air. Juga infrastruktur jalan terutama di Blitar Selatan juga pengairan itu sangat perlu karena di sana memang airnya tidak ada. Rencana untuk inovasi-irigasi ini seperti apa? Inovasi-irigasi ya itu kan tadi kalau di anggaran daerah sudah muncul semua silahkan ditanyakan kepala dinas yang terkait. Kemudian juga ada APBN yang saya juga belum mengerti suratnya. Nah, kira-kira itu nanti ditanyakan aja gak dinas terkait. Yang jelas ada pembangunan di Blitar Selatan. Dan nanti kita juga akan undang bikin acara dialog santai lah gitu ya dengan semua masyarakat kabupaten Blitar. Mungkin perwakilan aja karena kondisinya masih panjang. Aksi protes perwakilan warga Blitar Selatan ini dilakukan secara damai melalui dialog di pendopok kantor Bupati Blitar di Kanigoro bersama jajaran Forkopimda, Kabupaten Blitar, dan sejumlah OPD terkait lainnya. Dari Blitar, Arief Rusmanto melaporkan. Pertama Pemerintah, Kabupaten Blitar, dan sektor pekerjaan. Terima kasih.